Intro Seluruh negara sedang berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang terbaik. Seperti halnya negara lain, Israel turut mengembangkan sejumlah inovasi di bidang teknologi. Bahkan beberapa diantaranya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa saja sih teknologi yang digunakan oleh kita yang merupakan besutan perusahaan ataupun ilmuwan asal negara tersebut? Berikut beberapa yang dirangkum oleh Uzone Indonesia dari berbagai sumber. Yang pertama, Waze Sebelum dibeli oleh Google, Waze merupakan aplikasi asal Tel Aviv Israel yang sering digunakan sebagai salah satu penunjuk jalan. Hingga tahun 2019, ada 3 juta pengguna bulanan aktif di Indonesia. Jumlah ini tentu saja sudah terus bertambah. Tak seperti Google Maps, Waze berhasil menciptakan budaya user engagement di kalangan para penggunanya. Banyak dari peta-peta di dalam Waze dibuat menggunakan GPS untuk melacak pergerakan jumlah pengguna yang hampir mencapai 50 juta. Sepertiga pengguna Waze aktif berbagi informasi-informasi terkini di jalan seperti hambatan lalu lintas, kecelakaan, dan penutupan jalur. Penggunaan juga bisa menyunting peta untuk meningkatkan akurasinya. Layanan ini pun menunggukan kultur saling menolong yang dihargai dengan pemberian point ataupun beige. Selain itu, puluhan pengguna Waze tersebut juga akan memperkuat basis komunitas mobile Google yang memang masih belum sebesar Facebook dan Twitter di ranah social networking. Yang kedua, Electro-Optic Sensor Yang nomor dua dekat kaitannya dengan para pengguna smartwatch. Pengguna jam tangan pintar biasanya menggunakan wearable device ini sebagai salah satu alat ukur kesehatan ataupun untuk memantau aktivitas berolahraga. Nah, salah satu fitur yang digunakan adalah Electro-Optic Sensor. Fungsi sensor optik ini sendiri adalah untuk mengubah sinar cahaya menjadi sinyal elektronik yang nantinya bisa dibaca melalui instrumen tertentu. Electro-Optic Sensor ini dikembangkan salah satunya oleh perusahaan berbasis di Haifa Israel untuk mengukur detak jantung, mengukur saturasi oksigen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Memory Stick Siapa sih yang nggak tahu flash disk? Salah satu teknologi yang berguna dalam penggunaan sehari-hari untuk menyimpan file. Ternyata, penemu USB flash adalah ilmuwan asal Israel bernama Dov Moran. USB flash sendiri adalah memori penyimpanan yang berkapasitas besar yang semakin hari bentuknya semakin mengecil. Tanpa moran, mungkin kita tidak bisa menyimpan ratusan ribu gambar maupun video dalam sebuah benda kecil bernama USB flash tersebut. Yang keempat, Lensa Kamera Ganda Ponsel Yang terakhir, pada tahun 2019, Samsung membeli perusahaan pembuat kamera ponsel lensa ganda yang berbasis di Tel Aviv seharga 155 juta USD bernama Core Photonics. Core Photonics sendiri memberikan inovasi pada kapabilitas lensa pada kamera ponsel untuk bisa mengambil gambar secara wide angle, telephoto, dengan teknologi image fusion, hingga optical image stabilization. Core Photonics telah mengembangkan kamera ponsel lensa ganda yang dapat menghasilkan gambar sejernih kristal bahkan ketika foksi zoom telah digunakan. Oke, Yuzoners, jadi tadi segitu dulu bahasan kita soal teknologi ini. Jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Yuzon ID dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!